Terima kasih atas sambutan hangatnya di penida ofisial. Saya siap menyajikan berita atau informasi terkini dan aktual untuk Anda. Polisi telah mengungkap fakta bahwa Chandrika Cika telah menggunakan ganja selama lebih dari satu tahun. Setelah dilakukan pemeriksaan, Chandrika Cika dan lima orang lainnya yang diamankan, yaitu perempuan AT, perempuan MJ, laki-laki AMO, laki-laki BB, dan atlet e-sport berinisial AJ, dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Hal ini merupakan pengembangan dari kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan selebgram dan atlet e-sport tersebut. Polisi menyatakan bahwa dari kelima orang yang dinyatakan positif menggunakan narkoba, termasuk ganja, dalam kurung, THC, dan metamfetamin, adalah satu. Sementara itu, orang yang dinyatakan positif menggunakan metamfetamin dalam kurung, MTH, adalah satu. Polisi telah menangkap selebgram Chandrika Cika dan lima temannya terkait penyalahgunaan ganja. Mereka diduga terlibat dalam penggunaan ganja dalam satu lingkaran mereka yang menurut polisi dianggap sudah lumrah. Ini menunjukkan bahwa polisi mungkin mengidentifikasi tren penyalahgunaan narkoba di kalangan selebgram dan lingkungan sosial mereka. Langkah penegakan hukum seperti ini penting untuk menegaskan bahwa penyalahgunaan narkoba tetap merupakan pelanggaran hukum terlepas dari status sosial atau popularitas seseorang. Menurut wakasat narkoba AKP Reska Anugras, para tersangka telah menyatakan bahwa mereka tidak memiliki tujuan khusus dalam menggunakan narkoba seperti doping atau tujuan tertentu. Namun mereka mengakui bahwa penggunaan narkoba sudah menjadi hal lumrah dalam lingkaran pergaulan mereka di mana mereka sering menggunakan narkoba bersama-sama. Saat ini, Chandrika Cika dan rekan-rekannya telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dijerat dengan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang mengancam dengan hukuman penjara maksimal 4 tahun. Ini menunjukkan seriusnya penegakan hukum terhadap kasus penyalahgunaan narkoba bahkan di kalangan selebgram dan dalam lingkaran pergaulan sosial. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini, sampai jumpa pada waktu berikutnya dan berita selanjutnya. Jangan ragu untuk subscribe dan memberikan komentar. Salam dari penidak ofisial. Terima kasih telah menonton!